Uda'uni astajib lakum, mintalah padaku, maka pasti aku kabulkan. Berdoa itu perintah. Coba dilang. Lihat bagaimana pola seorang nabi berdoa kepada Allah. Dari situ juga kita paham bagaimana tingkat keimanan seseorang dalam menjalani proses dia beriman, proses dia percaya, proses dia mengenal Allah. Sampai memutuskan untuk melakukan sesuatu yang mungkin. Proses itu di luar prediksi dia. Tapi saya berat sekali melakukannya gitu. Tapi tidak mungkin rasanya. Pertama dibuka dengan keluhan. Jadi kayak puzzle gitu. Saya kemarin melihat, oh iya sekelas nabi Zakaria itu bainama khofatain. Takut sama Allah di sisi lain. Takut juga, gak dikabulkan Allah. Tapi kalimatnya itu loh. Zikru rahmatika, rahmati rabbika, abdahu Zakaria. Nah kemarin dapat kiriman dari usaha dia. Ada doa malas rupanya. Gimana yang mendua malas itu? Lihat. Haddathana Abdullah bin Maslamah. An malik, an abizzanad, anil a'raj, an abi hurairah radiyallahu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah sekali-sekali, kalian itu mengatakan Allahumma gfirli in syi'ta. Allahum marhamni in syi'ta li'a'zim almas'alata fa'innahu lamukrihalahu. Rasulullah bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan, Ya Allah ampunilah aku jika engkau kehendaki. Bahasa lainnya apa? Ini doa, kan saya suruh doa itu angkat tangan. Terus orang letakkan tangannya di bawah. Seolah dia mau bilang apa? Ya Allah kalau kau kabulkan Alhamdulillah, kalau enggak enggak apa-apa. Gimana intonasinya? Ya Allah kalau kau kabulkan, Alhamdulillah, kalau enggak, enggak apa-apa. Enggak boleh gitu. Ya Allah ampunkan saya ya Allah, kalau kau maulah. Ini bukan beli sayuk di pasar swadaya. Saya mau beli pak sayuk bapak, tapi kalau bapak mau lah. Kalau enggak mau pun enggak apa-apa, saya tinggal. Saya beli lauk lain. Itu kan kerjaan emak-emak kan. Nawar terus perak-perak ditinggal. Ternyata enggak dipanggil. Ah nyaman. Jadi kalau berdoa abang, kakak, makanya saya masukkan dalam doma. Masih ingat enggak? Doa itu satu, harus dari hati. Yang kedua, faham. Yang ketiga, yakin. Ayo, berdoa dari hati. Sadar, banyak dosa aku nih. Banyak aib. Sadar. Allah ini yang maha mengabulkan. Allah yang maha tinggi, maha kuat, maha hebat. Faham. Tidak semua doa itu dikabulkan seperti yang kita minta. Ada waktunya doa itu diganti Allah dengan yang lebih baik. Masih ingat cerita seorang bapak-bapak yang berdoa? Mana bang abu? Oh, tak ada pula bang abu. Ya Allah, engkau pengen pick up ya Allah. Kalau enggak ada pick up, kijang pun enggak apa-apa ya Allah. Coba dengarkan doanya. Ya Allah, engkau pengen pick up. Kalau enggak ada pick up, kijang pun enggak apa-apa ya Allah. Loh, kok gini doanya? Karena depan multazam dikabulkan Allah. Ini cerita dari Habib Iskandar. Balik, tanahnya dibeli orang. Udah lama jual tanah itu enggak laku-laku bang. Balik, dibeli orang, dua tanah itu. Dapat pick up, dapat kijang. Nah, kalau doa itu. Maka abang kakak kan saya sering bilang. Kalau doa itu dalam kondisi sadar, paham, dikabulkan. Ya Allah, hamba perlu titik-titik-titik. Tapi hamba tidak ingin bermaksiat dalam mendapatkannya ya Allah. Enggak usah pakai riba, enggak pakai zina, enggak pakai riswa, enggak pakai nipu. Tapi di antara tiga elemen ini, hadari hati, faham, dan yakin. Mana yang paling penting? Doktor, Bang Sandi, tolong isikan saya pulsa. Ini contoh saja. 10 ribu saja. Saya mau nelfon mama saya. Ayo, tolong isikan. Berapa kira-kira saja dulu? Ah, saya minta 10. Belum malah ngisi kan? 100 ribu. Oke. Terus saya bilang gini. Tapi Pak Doktor, kalau saya lihat-lihat tampang antum nih. Kayaknya enggak mampu belikan saya pulsa. Ah, apalah rasanya? Lulus SMK. Gara-gara saya bilang sama Doktor Sandi, saya bilang kayak nyantum enggak mampu belikan saya pulsa. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau bilang, yaudahlah kalau kau memang enggak mau, enggak percaya, aku enggak belikan. Seorang manusia bisa tersinggung ketika diremehkan, dilecehkan oleh. Saya tidak bermaksud menyamakan Allah dengan manusia. Tapi bagaimanalah Allah yang menginstruksikan kepada kita. Uda'uni astajib lakum. Mintalah padaku. Maka pasti aku kabulkan. Berdoa itu perintah. Coba diulang. Yakin husnuzon kepada Allah itu bagian dari al-kasbu walikhtiar. Itu bagian dari optimasi. Itu bagian di ranah kita. Hasil serahkan sama Allah sepenuhnya. Tapi mewajibkan diri untuk yakin sepenuhnya. Saya sudah punya istri. Istri saya halal. Bismillah. Berhubungan badan jadi anak. Di pabrik yang halal. Bukan pabrik orang kau bolongi. Yakin. Saya itu yang saya lakukan. Ini cerita sikit ya. Waktu awal-awal menikah. Setelah selesai itu ibadah. Saya bilang dalam hati. Ya Allah. Jadikanlah ini nanti anak-anak yang soleh-soleh. Didoakan. Dibacakan al-fatihah. Ada doa di situ. Ada perasaan kabai. Saya sampai bayangkan. Nanti cantik. Ganteng. Doa. Jangan bekinca-kinca ya. Kita ngapain selama ini. Salto-salto. Kinca. Nek. Gitu. Ada doa di situ. Saya ngomong sampai jumpa di Baitullah itu sejak kapan? Sejak dulu kalah. Pada saat saya pernah diberangkatkan orang pakai itu. Sejak itulah saya bilang sampai jumpa di Baitullah. 2016. Belum lagi. Sebelum itu malah. 2014. 2015. Sampai jumpa di Baitullah itu. Tapi kan gak ada yang percaya. Karena semua orang bilang. Itu sih ayaman. Kapan kita mulai gelombang berangkat-berangkat. Udah-udah munzalan nih. 2023. 2024. 2024 ini kan. Bagi-bagi duit 5 ribu. 5 ribu. 5 ribu itu. 2023. 2024 kan. Begitu benar-benar berangkat. Baru bilang. Benar ya ayamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa di Baitullah. Rasa mau saya ketok kepalanya. Aku kan ngomong dah berkali-kali. Udah di dalam pondok tuh. Udah jadi SPA. Pergi orang lain. Disitu saya paham. Oh iya. Hidayah tuh bukan masalah jarak fisik. Dia jarak hati. Ada gak orang yang fisiknya di Pontianak? Tapi jauh. Ada orang yang fisiknya di luar Pontianak. Tapi hatinya dekat. Jadi abang kakak. Ternyata jarak itu bukan jarak fisik. Jarak itu adalah jarak hati. Pernah dengar. Ada orang tinggal di samping masjid. Tapi tak pernah ke masjid. Jumatan aja gak datang. Gila betul. Tapi ada orang. Abang kakak. Ada orang. Secara fisik jauh. Jarak rumahnya kesini. Jauh. Tapi Masya Allah. Datang terus beliau. Hadir. Apa yang dekat? Ada orang dengan baitullah. Kaabah, Mekah, Madinah. Jauh jaraknya. 8 jam. 9 jam kita naik pesawat. Tapi mudah aja bagi Allah untuk nyampaikan dia. Apa kalau berdoa? Satu. Apa itu? Modalnya. Kesadaran. Ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa wa'dika. Mas tatok. I'll do my best ya Allah. Aku lakukan yang aku mampu. Tapi hasil aku paham betul. Yakin, percaya sepenuhnya. Kalau engkau yang milihkan pasti yang terbaik. Aku tinggal taat. Kata Allah kan, Fattakullaha mastatotum. Bertakwalah semampumu, sebisamu. Abang kakak, coba jawab jujur ya. Kita materi ringan-ringan hari ini. Orang itu abang kakak. Nggak bisa taat. Atau nggak mau taat. Ayo jawab. Jujur. Jawab jujur. Kan nggak mau kan. Nggak bisa berperasangka baik. Atau nggak mau berperasangka baik. Iya. Nggak tahu. Atau nggak mau tahu. Jadi jangan kaget abang kakak. Kalau ada orang tuh yang salah berdoa. Nggak ngerti. Karena memang dari awal udah salah setting gitu. Maka stres. Saya sampai sedetik ini ya abang kakak ya. Masih amat sangat meyakini. Ini bicara kesehatan Ustaz. Abang kakak siapa yang percaya? Orang kalau badannya tuh gampang sakit. Itu hatinya bermasalah. Siapa yang percaya? Jadi saya sangat percaya gitu. Di dalam tubuh manusia ada segumpal. Daging. Kalau baik. Baiklah semuanya. Kalau jelek. Rusak. Soluhat jasadukulluh. Jasad. Ini jasad. Jadi abang kakak. Daripada marah-marah. Mending muhasabah. Jadi maksud saya. Soluhat jasadukulluh itu. Akan berdampak. Jadi saya tuh juga introspeksi abang kakak. Ketika misalnya. Badan saya lagi kurang nyaman atau apa tuh. Saya istighfar dulu. Istighfar dulu. Bukan istighfar saja. Saya istighfar. Astagfirullahaladzim. Mingkulli dan bin wa'atubli. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.